BPJS Ketenaga Kerjaan mulai merancang skema pembiayaan perumahan untuk para pesertanya juga untuk mendukung program 1 juta rumah dari pemerintah. Dilansir dari Detik Finance, Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenaga Kerjaan, Krishna Sharif menjelaskan pihaknya tengah melakukan finalisasi peraturan turunan dari Permenaker nomor 35 tahun 2016, serta menyiapkan mekanisme kerjasama dengan mitra strategis. BPJS Ketenaga Kerjaan akan bekerjasama dengan bank pemerintah untuk menyeluruhkan tiga macam pinjaman diantaranya uang muka perumahan KPR dan renovasi rumah. BPJS Ketenaga Kerjaan dalam situsnya menginformasikan peserta yang dapat menikmati fasilitas ini adalah peserta yang telah terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan minimal 1 tahun. Peserta dapat membeli rumah dengan skema KPR dengan bunga 6% fix selama 15 tahun. terima kasih. Terima kasih.